Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama DF channel Oke teman-teman kemarin kita sudah membahas mengenai lampu lampu joyotif ya saya membandingin dua buah lampu yang wadnya sama tetapi hanya beda merek saja dan ternyata hasilnya ya berbeda juga ya teman-teman nah di video kali ini saya mau bandingin nih antara dua buah transistor nah ini transistor tipe NPN semua ya teman-teman ada transistor D882 dan juga TIP41 ya saya mau bandingin nih dari kedua buah transistor ini manakah yang irit ya teman-teman saya pilih jenis transistor kedua ini karena paling banyak dibakai buat rangkaian joyotif ini saya sudah pasang dioda semua ya di sini sama ukurannya satu ampere semua saya sudah siapkan nih untuk lampunya pakai lampu 5W LED ber-driver ya kemudian ini trafonya trafo charger HP ya Nah saya untuk untuk yang pertama mencoba pakai transistor tipe 41 dulu ya hai 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 Oke saya siapkan dulu teman-teman untuk avometernya nah sudah saya style di 10a ini ya saya coba dulu ya teman-teman nah nyala ya ini rangkaian cukup bagus menurut saya teman-teman ini lumayan terang menggunakan LED driver 5watt kita langsung tes untuk arusnya 0,65 ya Oke ini untuk tip 41 harusnya 0,65 Oke kita coba yang transistor ini di 882 ya saya pasang dulu nah oke teman-teman ini sudah saya pasang ya untuk transistor di 882 saya coba nyalakan dulu nah hasilnya seperti ini teman ini menurut saya dari yang saya lihat ya ini lebih terang yang di 882 dua ya teman-teman ketimbang yang tadi pakai tipe 41 mungkin kalau di kamera enggak begitu kelihatan perbedaannya oke ya teman-teman kita coba cek untuk arusnya dapat di angka berapa 0,63 Oke jadi lebih irit ya teman-teman menggunakan transistor di 882 dua hasilnya pun jauh lebih terang menggunakan transistor ini ya teman-teman jadi kesimpulannya dari kedua transistor ini jauh lebih bagus menggunakan yang di 882 ya ketimbang dengan tip 41 karena hasilnya jauh lebih irit Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini ya semoga bermanfaat Oke sampai jumpa Terima kasih.